Keluar cairan kental berwarna kuning dari lubang kencing, gejala sakit apa dok? Gonorrhea atau yang disebut juga dengan kencing nanah adalah suatu penyakit menular seksual yang umum dan disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoea atau gonococcus. Bakteri tersebut berbahaya karena dapat menyerang bagian dubur, cervix, leher rahim, uretera, saluran kencing dan sperma, mata, dan tenggorokan. Gonorrhea paling sering menular melalui hubungan seks, seperti melakukan seks oral atau anal, menggunakan mainan seks yang terkontaminasi, dan berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau tidak dilapisi dengan kondom baru tiap digunakan. Selain itu, ibu yang terinfeksi penyakit menular seksual ini juga bisa menularkannya. Pada bayi saat melahirkannya, pada bayi, gonorrhea paling sering menyerang mata. Penyebab penyakit gonorrhea adalah bakteri Neisseria gonorrhoea yang biasanya ditemukan di cairan. Penis dan alat vital wanita dari orang yang terkena infeksi tersebut. Itulah mengapa bakteri tersebut bisa menyebar dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Dalam banyak kasus infeksi gonorrhea sering tidak menimbulkan gejala. Itulah sebabnya pengidap gonorrhea sering tidak menyadari bahwa dirinya sudah terinfeksi. Namun, bila menimbulkan gejala, umumnya, gonorrhea ditandai dengan rasa sakit atau nyeri saat buang air kecil dan keluarnya cairan kental berwarna kuning atau hijau dari vagina atau penis. Itulah mengapa penyakit ini dikenal juga dengan sebutan kencing nanah. Untuk mencegah gonorrhea datang kembali, sebaiknya terapkan seks yang aman dan setia pada satu pasangan, tidak bergonti-ganti pasangan, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, dan gunakan kondom jika melakukan hubungan seks. Bagaimana cara mengobati penyakit sipilis gonorrhea, kencing nanah, infeksi saluran temi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!